Bu Ratna Saya udah buktiin loh kalau Bagas tuh gak bisa ninggalin saya Malahan dia mau nikah sama saya Oh iya saya mau nanya Waktu itu Bu Ratna nongkrong di depan toko saya ngapain Kamu iri kalau toko material saya lebih laku, lebih rame gitu Oh enggak mungkin kamu iri karena saya lebih cantik Kamu pengen tau kan gimana caranya bisa cantik dan fresh seperti saya Iya Eh aku gak iri ya sama kamu Karena toko materi aku jauh lebih besar daripada toko Dan satu hal lagi Aku juga gak pernah iri sama kecantikanmu Apalagi senden itu mendapat dari susu Eh tutup mulut kamu ya Jangan sembarangan ngomong kamu Sesuatu yang kelihatannya tidak wajar Pasti didapat dengan hal yang tidak wajar Ratna, ratna Gawat, gawat Kalau sampai mulutnya bekor-kor bisa hancur sama baik kamu Nina Selamat malam Eh Tata Ratna Mana mamam Ada di dalam Masuk em Masuk maaf bilang Masuk Dimana bagas Kamu malam-malam kesini teriak-teriak Gak sopan kamu ya Dimana bagas Kamu ngapain sih marah-marah kayak gitu Apa urusan kamu sama bagas Ini bapak dan ibunya bagas Oh ibu bapaknya ya Saya ingin bagas Akhirnya saya bisa ketemu Kayaknya kamu gak usah basa-basi deh Cepet kamu kasih tau dimana bagas Itu sembarangan dia di rumah saya ya Saya gak tau bagas dimana Tapi dua hari yang lalu bagas itu panggil sama saya Katanya mau ketemu ibu Nina Dan akan membicarakan masalah pernikahan Aduh bu Saya juga nungguin dia Dia tuh janji mau datang kesini Tapi sampai sekarang gak dateng-dateng Kamu jangan pulang-panggak tau ya Nina Aduh kamu tuh bentak-bentak saya ya Kamu pikir saya sembunyi dia kah? Hah? Ngapain? Bu, ibu Nina Sekali lagi maaf Dimana bagas anak saya? Dua hari dia sudah menghilang Dan terakhir dia bilang sama saya Dia mau menemuin iku Nina Ya Pokoknya tau Bagas itu terakhir sama kamu Makanya kami kesitu pengen tau Kerajaan bagas Kamu denger ya Dia tuh janji kesini mau ngelamar saya Dan sampai sekarang tuh gak pernah dateng Maksudnya saya dong yang marah Gimana sih? Pergi gak? Pergi saya gak mau letak Pergi, pergi Cari aja neraka Ya udah saya anternya kena neraka Aduh, Randy ini gimana sih? Masa omset kita gak naik-naik begini terus? Saya tuh udah bosan ngeliatnya loh Ini sudah cukup besar, Bu Apanya yang besar? Toko materialnya ratna tuh jauh lebih besar Saya maunya seperti itu Saya denger katanya ada pengembangnya Siapa sih orangnya? Eh, kamu cari tau Kamu cari tau lapor saya? Kesem? Baik, Bu Saya akan cari tau Ini sih, Bu Ratna, Ratna Susah banget sih tumbangin kamu Hah? Oh, tapi jangan panggil Nina Kalau aku gak bisa cari cara Buat tumbangin kamu Dan menguasai material kamu Ya gak mungkin lah, Ma Emangnya kenapa? Tante Ratna itu umurnya jauh di atas aku Dia tuh sumuran, Ma Aduh, muda deh Kamu tuh gak usah mikirin umur ya Zaman sekarang tuh udah biasa ya Lu keluar lebih tua, nikah sama yang muda Gadis-gadis yang muda tuh dapatnya yang lebih tua Ngapain sih kamu mikirin umur? Hah Ma Aku bener-bener gak habis pikir Kenapa Mama tiba-tiba punya pemikiran seperti ini Sampai-sampai aku harus nikah sama Tante Ratna Mama tuh punya rencana besar Kalau kamu nikah sama Tante Ratna Kamu kan bisa ngatur dia, dia kan cinta sama kamu Jadi nanti materialnya dia digabung sama Mama punya jadi besar Tuh, kamu tuh gak ngerti juga sih dari tadi Hah? Sudah banget sih Lebih-lebih kita bersyukur aja apa yang kita punya sekarang Lagi kan aku punya Santi Aku tuh susah banget ya diajak kerjasama ya Udah deh, masalah Santi nanti Mama yang ngomong Oke? Maksud Tante? Maksud saya Saya itu udah jodohin anak saya sama pilihan saya Yang sepadan Yang saya suka Jelas gak? Jodoh yang sepadan buat mas Viko Ya Ma, gak bisa Apapun yang terserah Aku harus tetap menikah dengan Santi Mama tuh udah panjang lebar loh ngomong sama dia Dan dia udah ngerti, udah terima Tapi tetap gak bisa Aku harus menikah dengan Santi Karena dia sedang mengandu anak kamu Apa? Anak kamu? Iya, anaknya Viko Kalau sampai Mama gak ngisi Ini air buat Mama Reputasi Mama bahwa berantakan Sekarang terserah Kalau gak shock banget Shock banget Oke, oke Kalau itu mau kamu oke Mama setuju Yaudah kalian harus secepatnya nih Kak Jangan sampai Jadi air Sekarang terserah Thank you Terima kasih.